Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Desa, Salam Satu Desa Sejuta Cerita Selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang sekaligus bersilaturahmi dengan warga desa di Indonesia Petualangan di Desa Lareng Gunung Sumbeng yang masuk ke wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah hari ini berlanjut ke rumah sebuah keluarga yang sangat ramah menerima kedatangan kita Perlu Sobat Desa ketahui bahwa Desa Wonotreto ini lokasinya tepat berada di Lareng Gunung Sumbeng sebelah utara berdampingan dengan Desa Gelapan Sari yang dalam episode sebelumnya sudah kita jelajahi Sejauh mata memandang, kawasan ini hampir semuanya sedang ditumbuhi oleh tanaman yang membuat bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu tembakau Banyak sumber yang mengatakan bahwa Kabupaten Temanggung adalah surganya tembakau berkualitas Tidak heran jika beberapa pabrik rokok ternama di Indonesia punya gudang raksasa di dekat desa ini Bagaimana keseruan petualangan berdesaan kali ini? Ikuti video ini sampai selesai ya dan jangan lupa dukung cerita desa Indonesia agar bisa berkeliling ke desa-desa di Indonesia di wilayah lainnya dengan cara like, komen, subscribe dan seberikan video ini ke Senak Family apalah arti cerita desa Indonesia tanpa sobat desa semuanya kita mulai perjalanannya dari sebelah sini yang sama ada di sini yang sama ada di sini yang sama ada di sini ini sekarang kapan? di sini Jogja jam 3.00 ini juga sudah di sini sampai ke sini ini juga sudah di sini ini sudah berapa? ini sudah berapa? berapa? ini juga berapa? ini juga berapa rumah sakit di sini oh itu? ini kamu bakal lemong sama lemong pak aja yang tengah arah keledung keledung? oke, maka gak mau mantap tembako ini berarti ini mungkin 2-3 hari pun kering ya pak? iya asal ini cuaca cuacanya cerah? yang penting mas, pokoknya cuaca itu mendukung cuaca mendukung yang penting corok cuaca itu bagus suatu hebatnya bagus bukan? saya bisa ngetik hujan kecil putani siapa? ya kamu kira? apa? mbak hanya kira jangan kira 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 ini kira 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 pahal kira kira ini mau ngembal rokok Pak? ya, ngembal rokok oh, kelamin ngapun itu ga ngembal ngembal ronok dan gue mohon, gue ngembal ronok ini ngapun apa ini pake ngembal, ngembal ronok ini, saya mau ngembal serintil nih serintil sih, ngembal ronok ngembal ini, lebih sayang oh, lebih sayang ini ngembal ronok ini di sadeh di pabrik rokok ini Pak ngembal ronok ngembal... ngembal... ngelinting Oh tempat linting Ini ada yang pribadi Oh pribadi Oh Oh Matur nunggu nih Kalau memang sepatut Gambar Kalau nunggu Tidak pernah pak Oh Oh nunggu Ini mungkin kalau nunggu Youtube ceritanya pak Tentang desa-desa Ini alatnya apa pak Oh nggak apa pak Jadi pak Pak sabar Pak sabar ini bu sabar Bu sabar Bu sabar Oh nunggu Kalau nunggu seginjil kok sedang tembak Memang tembak itu Memang tembak itu sayur ini pak Sayur pun rampung pak Sayur Januari, Februari, Maret, April Oh ini mulai kemarau Tembakku Tembakku ini Tembakku ini Tembakku ini Tembakku ini Nah ini bagi yang mau cari tembakku Bisa menghubungi pak sabar ini pak Pak sabar desa Wonotir itu pak Desa Wonotir itu pak Wadungan Wonotir itu Oh nunggu Ini sekilo ini pak Seratus ribu Seratus ribu Orang-orang nunggu di sini kita lihat kali atas duki dan salatu Masya Allah Oh nonton berarti ini tembako memang salah satu saya utama yang pergi ngewangi ngontong lebih ntonp jenis tembako panjang pergi eh namun ini gober nih gue kata di kata kemroko gober Kopeng gober mantili Manila di utamakan itu kemroko ini panen lebar panennya langsung dirajang di bawis dirajang di jemur berapa hari dua kali hari langsung di jual ke pabrik Oh berarti ini dua hari samun kering Pak samun kering yang misalnya mendung ngomong perempuan agak bertahap Oh bertahap Hai tunggu di tiga nge tekan kawan oh tiga sampai empat hari ngomong dan berarti pertama dijual sendiri pribadi yang kedua dijual ke pabrik secara historis tembakau sudah memperoleh perhatian yang sangat besar sebagai komoditi komersial sejak pemerintahan Hindia Belanda Temanggung yang juga dikenal dengan nama Kedu merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang dikenal sebagai penghasil tembakau sejak tahun 1746 di samping wilayah lainnya seperti Jawa Timur dan Cirebon dikutip dari dinas ketahanan pangan Kabupaten Temanggung disebutkan bahwa tembakau Temanggung diolah menjadi tembakau rancangan mutu yang diperoleh dipengaruhi oleh posisi daun pada batang semakin tinggi posisi daunnya semakin tinggi kadar nikotinya sehingga mutunya juga akan lebih tinggi selain posisi daun ketinggian tempat penanaman juga sangat besar pengaruhnya terhadap mutu yang dihasilkan tembakau temanggung ditanam di lahan dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut hingga 1600 meter di atas permukaan laut perbedaan ketinggian tempat menanam berpengaruh besar terhadap umur tanaman tembakau semakin panjang umur tanaman tembakau maka waktu untuk mengakumulasi nikotin dalam daun juga semakin panjang keadaan tersebut mempengaruhi kadar nikotin dalam daun tembakau selamat menikmati Sambu Sari gimana? Leres Pak sabar kalau kita kenang-kenang damel panjang dengan sehingga Jogja dikon tampi Tondo Trisno sakingkuloh Same-same 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 Maturon Ngincing nonton wogdal kalau tak bulan lagi mele kalau pengen dam ini ngalih cara nilin ini kalau kita lanjutkan kledung rient Oke Maturon sangat pak Bu Maturon nggak bu Jogja dikon malah ganggu Jogja dikon malah Maturon sangat Saes itu Saes itu Maturon nolak rezeki ini ngincing nonton rukdal itu tamri mele Oke Video ini kalau izin sampaikan di Youtube yang namanya cerita desa indonesia Tentang desa desa Tentang desa desa Tentang desa 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 Pak sabar Bu sabar Same-same Same-same pak Ngincing Maturon bu Oke sekarang Ngincing pak Aku lagi mingga mele Ngincing Ketua Tentang desa desa equally Tahoki Tentang desa kalkat Estis Alap uang Mashaullah ya Ternyata disini keren banget sekarang kita sedang menyusuri jalan turun dari atas desa yang di apa namanya termasuk tertinggi ya di kawasan lereng gunung sumbing kawasan membawa kabupaten Temanggung kan kita udah selesai nih lihat-lihat desa di atasnya sekarang kita turun ke bawah kita akan melanjutkan perjalanan ke arah barat ke arah baratnya gunung sumbing sebelum nanti kita akan tembus lagi ke wilayah Kabupaten Magelang agar misi kita memitari gunung sumbing selesai kalau ada kritik dan saran untuk cerita desa Indonesia silahkan tuliskan di kolom komentar ya misalnya Mas bok sekali-kali nginep di rumah warga atau Mas bok sekali-kali kempeng atau gimana silahkan tuliskan di kolom komentar biar sobat desa juga punya apa ya punya peran dalam menentukan cerita desa Indonesia ini mau dibawa ke mana gitu kan Oke kita lanjut selamat menikmati 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 ini dia desa G11 домой Tari yang ada di sekitar Reng Gunung Sumbing naik yang itu Gunung Sindoro karena kita akan mencoba untuk menikmati situasi dari desa ini dari atas drone ya sobat desa kita coba naik kesini oke kita berada di atasnya desa Gelapan Sari nah akhirnya kita sudah sampai di desa Gelapan Sari kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah itu ada Gunung Sindoro itu Gunung Sumbingnya yang masih sangat gagah sekali nah ini desanya ada di depan kita ini desa Gelapan Sari yuk kita siapkan drone ini terus kita lihat dari atas ketinggian nah sobat desa ini adalah salah satu hal yang mungkin tidak sering saya sampaikan di video ya jadi ketika satu desa selesai kita mau lanjut ke desa selanjutnya dan sekarang kita terburu waktu soalnya kalau tidak terburu waktu itu tuh apa namanya ini loh cuaca ini ini tuh akan mulai tidak bagus di kamera sekitar jam 10 11 10 11 itu meskipun cerah tapi di kamera itu tidak bisa sejernih kalau ambil gambar di pagi hari apalagi kalau di gunung-gunung jam 11 keatas itu kemungkinan untuk terbentuknya awan kabut itu lebih tinggi tuh 11 jenajah udah mulai berkabut nah karena kita terburu waktu tapi biasanya tuh ada aja hal-hal yang menjadi tantangan ya yang pertama adalah memori jadi memori itu meskipun kita udah banyak-banyak tuh ya tapi kadang tuh tidak cukup saking banyaknya footage video yang kita dapatkan sekarang kita harus pindah memori-nya si drone ini si drone ini ya beginilah 64GB belum yang yang ekstrim ya apalagi yang pro yang masih biasa belum sempat beli saya ini kalau ada rekomendasi memori yang bagus mungkin bisa disampaikan di kolom komentar sobat desa bagi yang tahu ya nah ini saya pindah ke hardis ini kita pindahnya ke ipad ini nih jadi nanti memori-nya itu biar bisa dipakai lagi nah kita taruh sini lah biar kelihatan ini kayak kantor berjalan nah ini kan memori penuh nih kita harus segera pindahkan sembari memindahkan biasanya saya sarapan sarapan saya tadi ini sama ini belum sempat beli nasi nah sementara mana tadi ya hp itu saya charge di charge pakai powerbank seperti ini tuh hpnya dari jaman pertama nonten ya sudah pecah-pecah kayak gini tapi gak apa-apa hasilnya masih bagus terus saya juga bawa ini nih buku catatan biar gak lupa disana ada apa aja terus info-info pentingnya gimana gitu kan nih jadi ada misi lain sebenarnya dibalik nonten itu ada misi lain nanti saya sampaikan di episode khusus oke ya saya makan dulu sama mindah data selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu jam saya berdiri disini cuacanya langsung berubah seketika gunung sindoronya sudah mulai tertutup oleh kabut nah sekarang saya mau mengajak sobat desa untuk berkunjung ke sebuah gunung kecil di sekitar sini jadi dari kawasan gunung kecil ini kita bisa melihat pemandangan gunung merapi dan eh merapi gunung sumbing dan gunung sindoro semoga pak nah jaraknya tidak terlalu jauh dari desa gelapan sehari ini ya sobat desa saya barusan mendapatkan kendala teknis yaitu penyimpanan saya itu kok enggak enggak berfungsi ya semoga data-datanya aman karena kalau apa namanya menyimpan data saya disitu jadi jadi perusahaan ini saya agak panik ya ini semuanya nih ya kita doakan semoga aman ya nanti sampai Jogja sampai rumah kita cek lagi penyimpanannya nah ini kondisi dari desa gelapan sari kondisinya sekarang cukup sepi nanti kita beloknya mana ya sebentar kalau enggak salah ini ini kalau salah balik aja ya sebentar wah ini ada blako lagi kita buka hp dulu kita buka map tadi itu saya udah buka map tapi kok lupa nah ini dia map kita oke betul kayak depan kanan terus kiri oke yuk kita lanjutkan perjalanannya menuju ke puncak kalau enggak salah namanya botorono botorono apa bot eh itulah pokoknya nanti kalau sampai sana kita koreksi nah ini ada ibu-ibu nih monggo bu ramah-ramah kan orang sini tuh ramah-ramah nah desanya sudah-sudah terlata dengan rapi depan ini kita belok ke kiri oke kita lanjut aduk 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 aduk